Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi Mengenai perkembangan rekrutmen CPNS dan P3K untuk tahun 2024 Khususnya bagi guru, baik guru P3K dan guru CPNS Ini saya kutip dari situs Kemenpan RB Menteri Pan-RB, pemerintah komitmen penuhi kebutuhan guru ASN Ini saya kutip dari pernyataan Kemenpan-RB yaitu Pemerintah berkomitmen penuhi kebutuhan guru ASN Ini yang dipublikasi di tanggal 27 Februari 2024 Karena kemarin ada pertemuan antara Kemenpan-RB Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia Baik Provinsi dan Kabupaten Kota Baik kita lihat apa yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB Jakarta, peningkatan kualitas pendidikan Pendidik baik dari jalur calon pegawai negeri sipil Maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Ataupun P3K disertai dengan kualitas rekrutmen Menjadi prioritas pemerintah Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Membuka kebijakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidik Dan tenaga kesehatan pada rekrutmen 2024 Di pemerintah sudah menjanjikan akan membuka kebijakan formasi khusus Khusus untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan Ini khusus bagi dua formasi ini akan dibuka Kebijakan khusus dalam pengadaan Kemampuan RB Abdullah Abdul Al-Anas Mengungkapkan dari total kebutuhan ASN 2024 Yang berjumlah 2.302.543 formasi Sebanyak 22% dialokasikan untuk tenaga pendidik di daerah Ini teman-teman Bapak Ibu Ini teman-teman Bapak Ibu Bagi rekan-rekan yang ingin mengabdi sebagai tenaga pendidik Dari 2 juta sekian formasi tahun 2024 22% akan dialokasikan untuk tenaga pendidik di daerah Dari 2 juta sekian Coba dikali sendiri 2 juta sekian 22% dari 2 juta sekian Berapakah formasi guru yang tersedia untuk tahun 2024 Dari total kebutuhan ASN nasional Untuk seluruh kebutuhan ASN di pemda telah disiapkan 419.000 atau 22,45% untuk pemutuhan guru Berarti sekitar 419.146 formasi Untuk kebutuhan guru ASN tahun 2024 ini Kebutuhan intansi pusat terdiri dari Kebutuhan pusat sekitar 200.247 CPNS yang akan dibuka Ini kebutuhan untuk dosen guru tenaga kesehatan teknis Dan lain-lain Sedangkan 221.000 sekian Untuk kebutuhan P3K Akan dibuka longan guru tenaga kesehatan Serta tenaga teknis Berarti bisa kita simpulkan Untuk tahun 2024 Sekitar 419.000 sekian Formasi guru yang tersedia untuk Pemerintah daerah Sementara untuk kebutuhan intansi daerah Sebesar 483.000 sekian CPNS Untuk longan teknis Serta 1 juta sekian kebutuhan P3K Untuk guru Tenaga kesehatan dan tenaga teknis Usulan formasi sedianya sudah ditutup Pada akhir Januari Per saat ini telah masuk usulan Dari 478 intansi daerah Untuk formasi guru Sebanyak 169 intansi daerah Mengusulkan 22.000 formasi guru CPNS Ini formasi guru Untuk CPNS Pemerintah daerah sudah Mengusulkan berapakah Kebutuhan guru Ataupun tenaga teknis lainnya Untuk pemerintah daerah Sudah mengusulkan Sedangkan 155.000 sekian Usulan P3K Diajukan oleh 467 intansi daerah Intansi daerah sudah mengusulkan 22.000 guru CPNS Dan 155.000 sekian Formasi P3K Yang diajukan untuk tahun 2024 Ini namun Pemerintah membuat Kebijakan khusus Untuk usulan formasi guru Kami mengimbau daerah Agar mengoptimalkan Usulan formasi guru Yang sudah disediakan oleh pemerintah Kemampuan RB telah berkomitmen Dalam pemenuhan guru Sejak 2021 Kemampuan RB menetapkan Formasi guru Lebih dari 50% Dari formasi nasional Kita lihat Dari sisi lain Menteri ANAS Juga berkomitmen Untuk menyelesaikan Penataan tenaga non-ASN Yang targetnya rampung Pada akhir tahun ini Berarti bisa kita simpulkan Untuk tahun 2024 ini Rekrutmen P3K guru Tetap Diprioritaskan Ada dua formasi Yaitu tenaga guru Dan tenaga kesehatan Diprioritaskan Dalam Rekrutmen ASN Tahun 2024 Saat ini Pemerintah daerah Sedang mengusulkan Berapakah Kebutuhan guru Untuk tahun 2024 ini Nanti Formasinya Akan ditetapkan oleh Kemampuan RB Sesuai dengan Usulan formasi Yang dibutuhkan Formasi apa saja Yang dibutuhkan Berarti sekitar 22% Dari 2 juta Formasi Diprioritaskan Untuk Kebutuhan guru Inilah informasi Yang dapat Kami sampaikan Semoga bermanfaat Mohon dukungan Untuk subscribe Sini kami Agar mendapatkan Video-video terupdate Lainnya Mengenai dunia Pendidikan Dan teknologi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih